Beralih ke informasi lain, sebagian wilayah kota Pekalongan Jawa Tengah tergenang banjirop hingga ketinggian 120 cm Senin Sore. Selain menggenangi pemukiman penduduk, hempasan air laut yang naik ke permukaan pesisir juga mengakibatkan lapak pedagang kaki lima di sepanjang pesisir Pantai Sari, Kecamatan Pekalongan Utara Porak-Poranda. 14 kelurahan di 3 kecamatan di kota Pekalongan terendam banjirop akibat naiknya gelombang tinggi Laut Jawa. Tercatat ketinggian banjirop berkisar antara 30 hingga 120 cm. Menurut Tim Palang Merah Indonesia PMI dan BPBD Kota Pekalongan, kondisi gelombang tinggi dan banjirop masih akan terus dipantau hingga beberapa jam ke depan. Jika gelombang tinggi tidak kunjung reda maupun banjirop tidak ada tanda surut, maka warga yang tinggal di sepanjang pesisir Pantai Sari akan dievakuasi. Ketua RW10 Pantai Sari dan menuruturkan gelombang tinggi dan banjirop sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa hari sebelumnya, namun tidak separah yang terjadi pada Senin sore. Warga menyebut banjirop disebabkan pengerjaan tanggul pantai yang tidak tuntas. Belombang RTG yang beratasi pesisir Kota Pekalongan yang mengakibatkan rop di sepanjang kelurahan panjang baru Kota Pekalongan yang notapennya pesisir pantai. Hasil dari pantauan hingga gelombang sekitar 3 sampai 4 meter yang mengakibatkan banjir di wilayang Pantai Sari dan sekitarnya. Mengharapkan kepada pemerintah baik kota, provinsi ataupun pusat untuk bisa melanjutkan pembangunan yang berhenti sampai di rumah makan Wiroto untuk dilanjutkan sampai ke krematorium. Sehingga kalau ada gelombang tinggi ataupun ombak bisa menahan agar tidak mengurangilah setidaknya air masuk ke... Terima kasih. Terima kasih.